Kalau kalian mau jadi kiai, mau jadi ustadz, jangan dicita-citakan. Tapi berniatlah bercita-cita menjadi hamba Allah yang solih. Soal alim dan pintar itu hanya bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting sampian ngabdi di pondok. Jangan banyak melawan, jangan banyak membantah. Kalau guru kalian memerintah ini dan itu, tujuannya biar kalian jadi orang pintar dan alim. InsyaAllah keluar dari pesantren, kalian akan dibutuhkan oleh orang. Soal rejeki, Allah yang urus, yang penting ikhtiarnya cukup, takwanya itu penting. Jangan pernah khawatir bahwa sebenarnya ketika anak-anak kita dididik di tempat ini, tujuannya tidak ada lain agar mereka menjadi anak yang salih. Ketika mereka menjadi anak salih dan salihah, insyaAllah akhlak dan etika hidup mereka baik. Banyak di luar sana, anak-anak yang sekolah sampai ke perguruan tinggi, tetapi mereka nyaris tidak punya etika. Kenapa? Karena hatinya kosong dari kebenaran akidah. Tapi kalau sudah masuk pesantren, jangan takut, jangan ragu dan jangan khawatir. InsyaAllah hasilnya akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Persoalan ketika nanti kalian keluar di masyarakat akan menjadi apa? Allah yang akan mengurus semuanya itu. Yang paling penting, kalian sekarang banyaklah belajar contoh guru-guru dan ulama-ulama yang ada di sekitar kalian. Nanti kalau jadi seorang da'i, jadi seorang kiai, jadilah seorang da'i dan seorang kiai yang bersikap lemah-lembut. Yang mengajarkan dan menyampaikan Islam yang ramah, Islam yang lembut, Islam yang penuh dengan kesantunan. Jangan mengajak orang tapi dengan kekerasan. Sebab kekerasan itu sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah berda'wah di tengah masyarakat Arab jahiliah yang penuh dengan kehidupan kekerasan. Maka Rasulullah menyampaikan da'wah dengan cara yang lembut. Mengajak orang lain kepada Islam tapi dengan cara yang santun dengan bahasa yang baik. Kalau kita berda'wah mengajak orang ke jalan Allah tapi kita menyakiti hati dan perasaannya duluan. Yakinlah mereka tidak akan pernah mendengarkan Islam. Tapi dekati mereka, ajak mereka dengan kesadaran hati. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh para santri-santri yang sudah dibekali dengan ilmu aqidah. Yang sudah didasari dengan ilmu syariah, ilmu muamalah, ilmu muasyarah dan akhlak-akhlak yang baik. Maka insya Allah hasilnya akan tercipta da'wah-da'wah yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Mengedepankan nilai kesantunan. Mengajak orang dengan penuh kelembutan. Tidak memukul tapi merangkul. Tidak menghina tapi kemudian mendidik manusianya. Itulah akhlak yang diajarkan oleh jungjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah itu akan kita temukan di pondok pesantren. Terima kasih.